Oh ya teman-teman video ini jangan di skip ya teman-teman Agar teman-teman paham dan tidak keliru dengan pembahasan saya kali ini Nyatanya teman-teman bahwa burung walet bisa melakukan perpindahan Meski sudah turun temurun di gedung asalnya teman-teman Hal ini disebabkan karena 4 faktor Tempuk gedung banyak yang rusak Yang kedua tidak dilakukannya kontrol dan pembasmian hama Yang ketiga perkembangan masyarakat di sekitar gedung walet Dan yang keempat melakukan panen tanpa terprogram dengan baik Atau dengan kata lain panen acak-acakan Nah itulah 4 faktor yang menyebabkan burung walet kabur dan pindah ke rbw orang lain Kita bahas satu persatu ya teman-teman agar lebih detail lagi 1. Tembok gedung dan bagian-bagian lain telah banyak rusak Misalnya tembok pecah, genting bocor, pelakon ambruk dan lain sebagainya Kondisi rusaknya gedung dapat mempengaruhi faktor suhu, kelembapan, pencahayaan dan lain-lain pula Dalam gedung tersebut sehingga tidak sesuai lagi dengan kondisi yang disukai oleh walet Tidak dilakukannya kontrol dan pemberantasan hama atau musuh walet ya teman-teman Yang telah berkembang biat di dalam gedung tersebut Misalnya semut, kutu busuk, kecoa, tikus, kelelawar dan lain-lain Seharusnya musuh-musuh walet tersebut selalu dipantau dan dimusnahkan setiap kali terlihat teman-teman Pengontrol dan pemusnahan musuh-musuh walet ini bisa dilakukan minimal 2 bulan Atau dilakukan bersamaan waktu panen ya teman-teman Dan pemusnahan pun harus sampai ke sarang-sarangnya ya teman-teman Karena musuh walet ini sangat berbahaya sekali bagi perkembangan RBW kita ya teman-teman Yang ketiga, perkembangan masyarakat di lingkungan gedung walet dapat mempengaruhi ketenangan walet Misalnya, banyak anak-anak bermain di gedung walet Dan kadang-kadang juga ada orang-orang yang sengaja mengganggu gedung walet kita teman-teman Dengan cara membakar sampah setiap hadinya di dekat gedung walet kita Ayo siapa nih yang sama dengan persoalan ini Ya karena manusia begitu memang ya teman-teman ya Kadang ada yang iri dan ada juga yang suka sama kita Nah kita lanjut yang terakhir ya teman-teman Yang keempat, karena keegoisan yang tinggi dan menginginkan hasil yang sebanyak-banyaknya Mereka sudah melakukan panen tanpa memprogram dan melakukan pelaksanaan panen dengan baik Mereka melakukan panen secara acak-acakan teman-temannya Tanpa memperdulikan sifat alami walet Misalnya, semua sarang diambil tanpa memperdulikan jumlah tulur di dalamnya Memanen dimulai sebelum selesai atau diteruskan Meskipun walet sudah waktunya masuk ke gedung Nah ini teman-teman harus dihindari juga teman-teman ya Melakukan panen itu pagi hari ya teman-teman ya Pada saat burung keluar mencari makan baru kita melakukan panen Jangan kita berada terus di dalam ruangan Dan kalaupun hasil panen kita melimpah Ya teman-teman lihatlah kalau sudah jam walet pulang ya teman-teman Jangan berada di dalam walet Nah jika itu teman-teman lakukan maka sama dengan yang keempat ini ya teman-teman ya Biasanya pemanen juga menggunakan bebauan seperti bau minyak rambut, bau rokok, bau parfum Itu semua dapat menyebabkan burung stress, panik atau tidak lagi betah untuk tinggal di RBW kita teman-teman Oleh karena itu ketika kita panen semua harus terprogram dengan baik Mulai dari waktu panen sampai bau-bau yang ada di badan kita ya teman-teman ya Nah saya rasa pembahasannya sampai sini dulu ya teman-teman Jangan lupa klik like dan subscribe Dan jika ada pertanyaan atau saran dari teman-teman silahkan langsung di kolom komentar ya Dan jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan Bukan berniat menggurui hanya ingin berbagi informasi Semoga berkah untuk kita semua Wabilahi Taufiq walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton